Intro Oke, halo Sobat Pintar dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya, Kak Febri Saya sebagai CEO dan Co-Founder dari Aku Pintar Jadi kita perlu ucapkan selamat dulu kepada adik-adik kita Yang sudah diterima di jalur via SNMPTN Selamat buat kalian Dan tentunya yang belum berkesempatan Ataupun mungkin belum beruntung di jalur SNMPTN Jangan lupa ya, masih ada UTBK Dan kalian jangan takut karena UTBK sekarang Kalian punya dua kesempatan Jadi peluangnya tentunya lebih besar Nah, teman-teman bagi kalian mungkin yang sudah keterima Lewat jalur SNMPTN maupun mau mengikuti tes UTBK Tentunya kalian kipu banget dong dengan kampus Ataupun jurusan yang kalian ingin masuki Nah, di sesi ini saya akan memoderatori seseorang tamu Yang luar biasa banget Kenalin dong ini Kak Joy Iya Panggil Joy aja Joy aja Jadi Kak Joy ini Dia adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Kinia ITS Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya Mungkin di awal ini Kenalan dulu dong Kak Joy Namanya, asalnya Mungkin alamatnya dulu, sekolahnya Oh iya Jadi nama aku Joy Deborah Biasanya dipanggilnya Joy Aku itu asal dari Jakarta SMA-nya SMA N8 Jakarta Adanya di Tebet Nah, kebetulan Nggak sih, nggak kebetulan Semuanya direncanakan ya Dari SMA N8 Jakarta Aku melanjutkan ke S1 Di Teknik Kinia ITS Teknik Kinia ITS Iya Dan sekarang Kak Joy ini semester berapa ya? Udah di semester 8 Jadi doa Masuk tingkat akhir Iya, doain aja September Wissuda Amin, 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 amin Oke Kalau boleh tahu nih Kak Joy Dulu waktu 2015 ya? Iya Masuk Teknik Kinia itu via jalur apa? Jadi sebenarnya cerita lucu ya Lucu, lucu Karena aku itu sebetulnya pengennya dulu di ITB Pertengkutnya kan Jadi mulai dari SNM, SBM tuh orientasi ITB Nah, tapi aku nggak percuma di dua-duanya Jadi akhirnya saat itu orangtuaku bilang Ya udah daripada kamu nggak ngapa-ngapain Karena aku ketuk banget nih Pasti yang kayak yang dialih Situ gitu ya Pengennya, udahlah game year, game year Tapi kayak orangtuaku bilang Enggak kamu harus kuliah Kamu ambil aja coba nadiri Yaudah akhirnya Kita coba mandiri UNS Sama mandiri ITS Dua-duanya dapet Dan sama-sama teknik kimia Tapi pada akhirnya aku masukkan teknik kimia ITS Ini mungkin gambaran buat mengobati Hati-hati yang mungkin terluka kemarin Karena tidak diterima di SNMPTN ya Kalian jangan patah semangat Bahwa contohnya Kak Decora aja ini Bisa loh Walaupun mungkin waktu itu Belum keterima jalur Baik itu tulis maupun undangan Biasa lewat jalur mandiri Dan itu gak apa Semuanya sama aja kan Waktu kuliah sama aja Kak ya Sama aja kok sebenernya Gak berarti Kayak aku kan banyak orang yang Anggepannya Oh semakin panjang Di jalur yang makin akhir itu Kayaknya kamu makin gak punya kemampuan Tapi sebenernya gak juga gitu Gak juga Kamu masuk teknik kimia Masuk jurusan apapun itu Jadi mulai dari nol lagi Bareng-bareng sama temen-temen yang lain Dan ya disitu cara Kita untuk menunjukkan Kalau kita sebenernya kita emang mampu atau enggak Ada tempat itu Dan nanti temen-temen bakalan mau tau lebih banyak Bahwa Kak Joy ini punya banyak sekali prestasi Dan mungkin pencapaian-pencapaian yang luar biasa Bocoran dikit Mungkin ini Kak Joy Jadi Kak Joy ini kan cewek ya Dikotomi kalau jurusan teknik itu Didominasi oleh kaum pria Kenapa sih Kak Joy kok malah pilih teknik Apalagi teknik kimia tuh Mungkin sobat-sobat di luar sana kan masih gak tau tuh Teknik kimia kan banyak yang bilang Itu kayaknya jurusan serem banget Banyak rumus, hafalan ya gitu Kenapa Kak Joy yang gak pilih manajemen mungkin Akutansi atau psikolog gitu Oke mungkin kalau itu sebenernya balik ke visi orang masing-masing Jadi dari aku SMA itu Emang sebetulnya aku sepertipikir itu tertarik masuk HI Cuman kebetulan aku itu orangnya suka alam Terus kayak Pak SMA aku tertarik sama dunia energi Nah dan aku tuh yakin juga kalau sektor energi itu merupakan salah satu sektor yang penting Untuk membangun negara terutama developing country kayak Indonesia Nah dari situ aku berangkat kalau Oh ya udah aku tuh pengen sekolah atau melanjutkan studi di teknik Entah itu teknik perminyakan atau mungkin teknik kimia atau teknik mesin Nah cuman pilihan aku opsinya ya udah kalau gak teknik perminyakan teknik kimia Karena pada akhirnya teknik kimia itu juga aspeknya luas banget Bisa untuk di dalam sektor energi itu sendiri Oke jadi mungkin temen-temen nanti ada gambaran ya Jadi bahwa teknik kimia itu luas banget ya kak ya Gak cuma di energi tapi nanti di berbagai macam Nah nanti Kak Adebora bakalan cerita lebih lanjut Ya dan mau nambahin yang plus teknik kalau teknik itu isinya cowok semua Sebenernya gak juga sih Gak juga karena Semakin banyak cowoknya juga sekarang Iya kan semakin kesini kan udah woman empowerment nih Jadi dan sebagai perempuan pun masuk ke kuliah teknik itu bukan suatu hal yang dipersulitkan gitu loh Jadi kita punya kesempatan yang sama di dunia teknik pun banyak juga perempuan-perempuan yang berprestasi Jadi untuk masalah itu gak begitu signifikan sih menurut kamu Iya dan mungkin gambaran buat adik-adik perempuan dimanapun kalian berada jangan takut mungkin untuk ngambil jurusan teknik Karena di industri yang nyata para leader-leader dari perusahaan banyak juga loh yang cewek Betul ya kak ya Oke di pertanyaan selanjutnya Nah ini kadang adik-adik kita kan belum tahu tuh Kak Kayak teknik kimia lalu kimia murni ya maksudnya kimia MIPA ya Atau mungkin pendidikan kimia itu bedanya apa sih kak Oke mungkin yang kelihatan dulu nih Iya iya boleh Kalau yang kelihatan udah pasti kedua hal ini beda fakultas Kimia murni itu adanya di FNIPA biasanya Dan kalau teknik kimia itu adanya di FTI Nah kalau misalnya kita melihat lebih ke dalamnya lagi Sebenarnya ini tuh kayak mikro dan makro Karena kalau kimia murni itu kita bisa lihat kayak mikronya Mereka itu lebih ke penelitian-penelitian skala lab Mereka mempelajari atau mencari properti-properti Sifat kimia, sifat fisika, dari suatu apa, molekul, dan lainnya Nah kita sebagai orang-orang teknik kimia itu Biasanya disebut sebagai proses engineer Karena sebetulnya kita itu yang skala makronya Dimana properti atau mungkin penemuan-penemuan Dari orang-orang kimia murni ini Bisa digunakan oleh kami sebagai proses engineer Untuk dibawa dalam skala pabrik Jadi skala yang lebih besar Dan orientasinya pada ujungnya kita itu Untuk mendesain proses atau mendesain sistem Untuk membuat suatu produk Jadi mungkin gambarannya ya teman-teman ya Kalau kimia murni itu dia mungkin kasarannya gini Orang kalau mau buat pintu, daun pintu Kimia murni itu dia yang meneliti gimana sih Biar pohon itu nanti kualitasnya bagus Nah terkait bagaimana caranya pohon itu jadi daun pintu Ataupun jendela Nah itu kerjaannya sih chemical engineering Karena dia memproses kayak gitu ya Di pertanyaan selanjutnya nih kak Tentunya kuliah itu mesti ada ya suka dukanya lah Apalagi jurusan teknik mungkin Biar teman-teman biar tau Sebenernya suka dukanya di jurusan teknik kimia ini apa sih kak? Oke ini selama kuliah ya? Ya Kalau kita ambil skup selama kuliah Dukanya dulu deh Dukanya dulu deh Kan suka kan biar suka Jadi kalau dukanya Ya mungkin Kita gak bisa bilang teknik itu lebih berat daripada Mungkin management Atau keseluruhan Sosial memenai orang gitu ya Seperti itu Cuma setelah dijalani memang Iya berat gitu Kita sebagai anak teknik kimia Yang pasti tuntutan belajar Ya karena mata kuliah yang kita pelajari itu banyak Karena kan kayak tadi Kita punya aspek kerja itu luas Sebagai gantinya Yang kita pelajari itu juga jadi cukup banyak Banyak banget Dan yang kedua Teknik kimia itu orientasinya itu laboratorium Jadi meskipun kita bukan kimia murni Tapi di tiap semester itu Biasanya kita ada penelitian di laboratorium Nah yaudah yang namanya laboratorium Meneliti Pasti abis itu ada yang namanya laporan Nah itu laporannya juga never ending gitu kan Jadi intinya berat karena secara akademik itu berat Nah Hal lain yang perlu kita lakukan untuk menunjang Istilahnya menunjang CV kita supaya bagus Kan kita gak cuma harus outstanding di bidang akademi Tapi kita cuma harus outstanding di bidang akademi Betul banget ya Nah itu yang bikin jadi berat sebenarnya kadang Karena kita harus bisa manajemen waktu Bisa manajemen diri Dimana teknik kimia kuliahnya udah berat Tapi Persaingan sekarang membutuhkan kita untuk lebih dari itu kan Iya bener-bener teman-teman Karena Di industri nanti ya teman-teman ya Gak cuma dibutuhkan skill teman-teman Istilahnya bisa menghitung Bisa di keilmuannya Tapi juga Manajemennya Bagaimana beradaptasi Apalagi kalau di teknik kimia ini Dia adalah industri yang Dia terkenal Apa ya Harus bisa beradaptasi Karena dia tidak bekerja secara individu Dia harus dengan tim Kayak gitu ya Terus mungkin Kalau dukanya Ini sebenarnya bisa jadi duka Sama bisa jadi suka Entah kenapa yang aku rasain selama 4 tahun Pada di teknik Aku tuh ngeliat Anak-anak teknik tuh Sepola gitu loh Rata-rata sama-sama ambis Sama-sama Suka belajar Ya Ya makanya ini kayak Orangnya belajar-belajar Gitu kan Karena orang-orang di luar jurusan Terus ya teman-teman Ya Karena tidak kenapa Stereotypingnya Kalau ditest orang-orang teknik itu Intinya belajar gitu kan Yang lain nongkrong Apa segala macam Cangkruk gitu kan Nah Itu Mungkin dukanya adalah Persaingannya cukup Ketat kali ya Karena Yang tadi Yang masuk itu Mirip-mirip gitu Karakteristiknya sama-sama Jadi secara quality ya teman-teman ya Anak teknik kimia itu Mungkin dia memang Saringannya cukup ketat ya Ya Bisa dibilang seperti itu Nah Kalau untuk sukanya itu sendiri Mungkin teman-teman Ketika masuk teknik kimia Gak langsung Merasakan itu secara langsung Apa ya Mungkin kayak Apa sih keuntungan gue Masuk sini Gak terlalu jelas gitu Nah tapi Sebenernya kalau teman-teman Lihat jauh ke depan Yang teman-teman pelajarin itu Related sama banyak hal Jadi teman-teman itu Peluang di bidang lainnya itu banyak Dan yang kita pelajarin Juga Gak monoton sih menurut aku Karena kita belajar alat Belajar Belajar Hitung-hitungan neraca masa Neraca energi Banyak Apa itu neraca Bukan neraca keuangan ya teman-teman ya Itu kan neraca keuangan di akutansi Ya kayak gitu Ya Oke jadi Tentunya Walaupun Di teknik itu pada sukanya juga ya Kak Ada ya Nah Mungkin pertanyaannya adalah Kegiatan nih Kak Kegiatan selama di kuliah ini Selain tadi kan Kak Jelasin juga nih Bahwa Kita sebagai mahasiswa Kita dituntut Gak cuma masalah akademik doang Tapi non-akademiknya ada Nah Non-akademiknya apa nih Kak Kegiatannya Oke Non-akademik itu Bisa dibilang sebagai organisasi ya Tapi sebenernya gak cuma organisasi sih Bisa teman-teman Punya pengalaman kerja Bisa teman-teman Punya pengalaman lomba Nah Maun akademik itu Menurut aku penting karena Yang kita dapetin di bangku kuliah itu rata-rata hard skill Dan pada akhirnya itu gimana cara kita berpikir Walaupun Tapi Cara kita bekerja sama orang lain Cara kita manajemen orang Cara kita manajemen waktu Self skill ya kan Cara kita bicara Di depan umum Nah itu tuh Yang gak kita dapetin di bangku kuliah Jadi Hal-hal seperti itu yang kita dapetin Kalau misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan Teman akademik Jadi Mungkin Sedikit gambarannya Kak Jenis kegiatan yang kakak ikuti Waktu kemarin atau apa sih Selain yang kuliah ya sekalian kuliah aku Oke Aku ikut Kepanitiaan Acara-acara big event Tapi mungkin Dua kegiatan yang Yang paling distinct di kegiatan kuliahku itu Ada Aku ikut SPI Society of Petroleum Engineers Istilah baru ya Ya jadi Perkumpulan Ini apa Tinta perminyakan Ya jadi Balik lagi Karena aku Pengen banget nih Infos dalam Energy Industry That's why I join SPI Mungkin kalau misalnya ada Asosiasi Undergill masuk sana gitu Tapi Di kuliahku ketemunya Society of Petroleum Engineers Dan itu tidak menutup kemungkinan aku untuk Kenal sama Orang-orang dari perusahaan Karena Dari organisasi itu Sering Undang Orang untuk seminar Bicara gitu ya Juri di lomba-lomba Jadi Ehm Istilahnya kita kayak mulai Networking Nah terus yang kedua Itu Model United Nation Atau namanya tuh MUN MUN Kalau di SMA udah ada MUN Wow SMA udah ada Cuman aku belum Join di SMA Nah Kalau MUN itu sendiri Sebetulnya college training aku Karena Menurut aku di MUN itu Kita dapat Skill Ya otomatis public speaking Karena kita kan harus Bisa speech Selain public speaking Tapi di MUN itu Kita juga belajar Caranya negosiasi Cara lobbying Cara research Dan Kita juga Lagi-lagi Membuka network Untuk Teman-teman di luar jurusan teknik kimia Karena Yang ikut MUN itu Tidak terbatas Jurusannya Tekin-tekin doang Tapi ada anak-anak HI Ada hukum Bahkan ada anak-anak teknik lainnya Kayak gitu sih Jadi Buat Teman-teman tau aja Memang benar teman-teman bahwa Belajar akademi aja Itu gak cukup Bahkan Kak Joy ini Dia juga belajar tentang public speaking Networking Yang mana Mungkin itu Kalau teman-teman yang Mungkin masih di bangku Sekolah Itu gambarin itu cuma Buat jurusan yang susah atau manual aja Jurusan teknik pun juga Butuh itu juga Kak Deborah Mau tanya lagi nih Kalau Di jurusan teknik kimia Katanya kan tadi Belajar-belajar Belajar Bisa main gak sih? Atau nongkrong Atau Nonton Atau apa gitu Sebetulnya Sebetulnya Menurut aku tuh bisa banget ya Bisa banget Karena Oke mungkin Kita udah punya nih Giteron akademik Giteron akademik Kapan tidurnya Kapan mainnya Sebenernya sebalik lagi Selama kita bisa manajemen diri Selama kita bisa manajemen waktu Itu gak masalah Jadi Reset aku tuh gini Sebetulnya Ketika kita melakukan sesuatu Lakukan itu dengan 100% Contohnya Ketika kita lagi di kelas Ya dengerin dosen Bener-bener dengerin Kenapa? Supaya Ketika kita pulang Kita punya ilmu gitu Kan kalau misalnya Kita dengerin dosen Kita hanya main-main Malah di kelas Harusnya dengerin malah main Pas pulang gak punya ilmu Akhirnya malem Harus ngulang-ngulang baca Atau misalnya ketika besoknya Ujian Mungkin kita harus baca Belajar dari 3 hari sebelumnya Padahal sebenernya Ketika kita cuma cukup mendengarkan Dengan baik aja Waktu yang lain tuh Bisa kita alokasiin Untuk kegiatan-kegiatan lainnya Nah gitu Jadi Walaupun jurusan teknik Teknik kimia Ya katanya tadi Belajarnya banyak banget Masih bisa buat yang lain juga gitu Bahkan banyak juga temen-temen saya Baik itu teknik kimia Teknik mesin Yang sering di Kayak warkop Atau nongkol Banyak ya Banyak ya Cangkruk Kalau kata soalnya tadi Cangkruan Oke Ini ada satu pertanyaan nih Kak Tadi saya coba baca-baca tentang teknik kimia Lalu Dia materinya tentang apa aja Nah Ada kan anak SMA ini ya Ataupun SMK Yang setaranya juga Dia itu mungkin memilih jurusan Karena dia suka suatu mata pelajaran Semisal Mungkin saya suka kimia Artinya saya masuk ke Pilihnya teknik kimia Apakah Di teknik kimia Memang Hanya mempelajari kimia Soalnya tadi saya Belajar kayaknya Ada mata-mata pelajaran yang Susah kayaknya Nah itu mungkin Sama kayak saya dulu ya Iya Tapi pas masuk Berbeda Gini Gini Kalau misalnya emang Suka banget sama kimia Aku lebih menyarankan masuk ke memori Nih Karena sejujurnya Di teknik kimia Kayak tadi kita tuh Belajarnya proses engineer Kita tuh Melihat skala makro Kita melihat skala pabrik Kita tidak meneliti Bener-bener Property Atau molekul Apa gitu enggak Tapi yang kita pelajari justru Gimana caranya kayak tadi Bikin pohon Sampai jadi Pintu Apakah pertama Pohonnya kayunya dikeringin dulu Apakah Pohonnya terus kemudian Diukur-ukur Ada proses apa aja Dan itu semua Membutuhkan yang namanya Fisika Dan Matematika Teknik Jadi Balik lagi ke teknik kimia Teknik kimia Tidak hanya mempelajari Kimia murni Tapi justru Teknik kimia Kebanyakan mempelajari Fisika Dan Matematika Jadi Sarani buat Sobat Pintar Panggilannya temennya Sobat Pintar Sobat Pintar Dimanapun kalian berada Sebelum masuk ke jurusan Kalian harus ngepoin dulu jurusannya Jangan sampai Saya pengennya ini Tapi Ternyata kecewa Ketika di dalamnya Dapetin gak sesuai Padahal memang jurusan Teknik kimia ini Didominasi Banyaknya itu Fisika dan Matematika Betul Oke Langsung ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ini akan mengulas Lebih dalam tentang Teknik kimia Yaitu Peluang kerja Nah ini mungkin yang jadi Tunggu-tungguan Sobat Pintar nih Apa sih sebenernya Teknik kimia itu bakalan Dimana nantinya Oke Kak Joy ya Peluang kerja Apa sih bagi lulusan Teknik kimia Oke Sejujurnya ya Aku itu Sekarang tuh mau gak bersyukur Karena aku gak keterima di Teknik perminyakan Karena ternyata Ternyata Karena ternyata Tempat kerjanya Anak-anak teknik perminyakan Itu bisa juga Ditempatin sama Anak-anak teknik kimia Teknik kimia Tapi Banyak pekerjaan Pekerjaan anak teknik kimia Yang tidak bisa Digeluti oleh Anak-anak teknik perminyakan Nah Karena teknik kimia itu Disebutnya proses engineer Berarti Dimana ada proses Disitu dibutuhkan teknik kimia Teknik kimia Oke Ini butuh proses kan Bikin meja Kita bikin HP Kita bikin baju Semuanya kan butuh proses Bahkan tepung juga Iya Bahkan Pokoknya itu butuh proses Jadi Kalo teknik kimia itu Mungkin kalo temen-temen Pernah denger FMCG FMCG itu Fast market consumer goods Seperti Unilever Atau PNG Ferrero Rocher Itu tuh semuanya Industri-industri itu Bisa digeluti oleh teknik kimia Kebutuhan sehari-hari ya Iya Itu bisa Terus Misalnya selanjutnya Pupuk Pupuk Atau mungkin pabrik kertas Itu bisa ada teknik kimia Industri petrochemical ya Industri petrochemical ya Industri petrochemical bisa Pertamina Temen-temen yang mau kerja di Pertamina Mau kerja di Mekko Di perusahaan-perusahaan energi Atau perusahaan-perusahaan minyak Itu teknik kimia bisa juga Jadi Ya Peluapernya sebetulnya banyak banget gitu lah Banyak banget temen-temen Bahkan Fabrik makanan Lu Ada juga ya Ya ada Jadi panjang banget Istilahnya Kesempatan ketika temen-temen Bisa masuk nanti di teknik kimia Jadi jangan takut Karena Dikotomi kita kan Teknik kimia Nanti ngapain ya Apa jadi guru Atau jadi apa Ya jadi guru juga bisa sih Jadi dosen Tapi Diluar itu Peluang teknik kimia Sangat besar Sangat besar Sangat Gimana Sebetulnya kalo Tadi kan dapetnya tahun-tahun Kira Industri-industri Kerja di public semua gitu ya Engga Kerja di kantor juga bisa temen-temen Ada juga banyak Ya masuk bank bisa Masuk bank Atau mungkin temen-temen Pengen ke arah consulting Consulting juga terima teknik kimia Jadi Karena kita Sudah selama kuliah 4 tahun itu Dianggapnya kita tuh punya mindset Cara berpikir proses Dari end to end Jadi kita tuh dianggapnya analytical thinkingnya tuh cukup tinggi lah Iya Kemampuan analytical thinkingnya Jadi bisa kerja di mana Ya jadi Poinnya adalah teknik kimia gak cuma di pabrik luang ya temen-temen ya Banyak banget Iya Selanjutnya ini Kak Tadi kan sudah banyak banget tuh prospek kerjanya Sebenernya Kak Joy sendiri pengen ya Kerja di mana sih Kalo boleh tau nih Oke kalo aku sendiri sebetulnya Balik lagi karena aku pengen banget ada di energy industry Jadi ya Kebetulan Sekarang itu Udah banyak yang namanya kampus recruitment Nah kemarin ada salah satu perusahaan multinasional Dia itu headquarternya di Texas Dan kemarin Texas Amerika ini Iya Texas Amerika Nah kemarin itu Dari anak teknik kimia udah keterima 4 Untuk kerja Bukan magang lagi Kerja Dan masih kuliah ya Masih kuliah ya Iya Jadi nanti kita lulus langsung bisa keterima disana Oh biasa Kayak gitu Sebelumnya Yang angkatan 2014 Itu ada sekitar 7 atau 8 orang gitu Keterima Dari anak teknik kimia juga Jadi itu sih Kalo menurut aku Jadi ini tadi pertanyaan saya bukan Pengennya kerja di mana dong Sudah kerja di mana ya Iya Tapi nanti ini kan masih belum ya Masih menyelesaikan skripsi dulu Setelah itu baru Penempatannya Iya baru nanti gak kalah ada Mungkin Interview user gitu kan Nah tapi Ya aku sih gak menutup kemungkinan juga Kalo mungkin Ada tawaran-tawaran lain gitu Yang lebih menjanjikan Luar biasa Kak Joy ini ya Oke Selanjutnya Nah ini kadang Polemik sih Kak Kegalauan Dimana mungkin dia sudah Masuk di teknik kimia Entah itu dia masih mahasiswa baru Atau mungkin Mahasiswa pertengahan Atau justru mungkin mahasiswa akhir Dimana waktu Memasuki itu Pasal-pasal itu Dia ngerasa kayak Kayaknya aku gak cocok di teknik kimia Gimana sih Cara ngatasin kayak gitu Oke Sebenernya ini kita lihat ya Kasusnya menurut aku ada dua Kasus yang pertama itu Kita punya kesempatan Untuk mungkin mengganti jurusan Atau Ya kita intinya punya kesempatan Untuk keluar dari teknik kimia Nah terus kasus yang kedua Itu kalo kita gak punya kesempatan Kayak gimana Dan kita harus tetep berada di teknik kimia itu sendiri Kalo menurut aku Itu balik lagi ke Diri sendiri Kadang Kita tuh berpikir kayak Kita salah jurusan gitu Padahal Sebenernya Intinya kita kuliah itu bukan Intinya hidup itu kan Bukan karena kita pengen kuliah jurusan apa Tapi Ketika kita kelar kuliah Kita bisa bertahan hidup Dengan bekerja apa gitu kan Kita bisa Istilahnya Ehm Mau melakukan apa dengan hidup kita Struggling nya ya Iya Jadi dulu aku juga kayak gitu Aku sempet Semacam sedih banget Karena Ya yang tadi Aku mau SNM Sama SBM Di jurusan perminyakan Tapi aku gak dapet Nah disitu Aku coba lagi gitu Mikir Kenapa sih Harus sesedih itu Emang Goal hidup kamu tuh Cuman Pengen masuk jurusan Iya sejauh masuk jurusan doang Kan Goal hidup sebenarnya Nanti justru Setelah kita lulus Mau ngapain gitu kan Justru tadi Walaupun gak keterima di perminyakan Keterimanya di teknik kimia Malah Dapat pekerjaannya Iya Sesuai passion ya Sebenernya kalo Aku boleh cerita sedikit Iya boleh boleh Perusahaan yang aku pengen kerja itu Udah jadi Perusahaan yang aku pengen kerja Perusahaan SMA Jadi Makanya aku pengen masuknya teknik perminyakan Cuman Ya ternyata 4 tahun kemudian Baru dijawab gitu Dengan teknik kimia Iya Dengan teknik kimia Iya Jadi meskipun Meskipun gak di teknik perminyakan Tapi Tetep Bisa gitu sampe sana Jadi menurut aku Selama Kita orientasinya itu Jangan cuman jangka pendek doang Kita orientasinya itu jangka panjang Terus Ya balik lagi sih Kita Udah dikasih kesempatan kuliah gitu Mungkin Bahkan banyak temen-temen yang Kalo kuliah aja masih harus Sambil kerja sambilan Kalo kuliah aja masih harus Sambil jaga adek Ya tapi Kalo misalnya kita Dapet kesempatan Yang lebih baik Ya menurut aku jangan sia-siakan Jadi Mindsetnya sih yang perlu diganti lagi Karena pada akhirnya Pok Ya kayak prospek teknik kimia itu seluas itu Dan Sebanyak itu Jadi harusnya bersyukurkan lo Kalo bisa dapat teknik kimia Oke Walaupun tadi ada sedikit cerita Mungkin penyesalan di awal Tapi ternyata Setelah dijalani Ending Happy ending Kayak gitu sih Karena Kalo anak-anak baru lulus SMA Terus Pengen kuliah tuh Idealis banget gitu Tau Kurang realistis Jadi mungkin Bisa lebih realistis Dan Kalo misalnya Temen-temen udah Harus banget Mindahannya teknik kimia Mungkin bisa Dimulai Mencari SWOT nya Strength Weakness Opportunity Sama Threat Dari diri kita Kita punya apa Dari prospek teknik kimia Kayak gimana Nanti Mungkin temen-temen Bisa mulai Lebih bersyukur Mesyukuri Mesyukuri Apa yang sudah kita terima Ya temen-temen ya Ya betul Sama pertanyaan Satunya nih Kak Ini mungkin pertanyaan Para adik-adik kita Ada juga sih Yang menganggap Kak Lulusan teknik kimia itu Kayaknya Buat lulus ya Itu butuh waktu yang lama ya Gimana Gimana Untuk menjawab pertanyaan itu Sebetulnya Realitisnya aja Kak Dari temen-temen yang Atau mungkin seniornya Apakah lama gitu lulusnya Ehm Menurut aku enggak sih Oh enggak ya Ya teknik kimia itu Kalo di ITS ya Kita gak akan bisa lulus 3,5 tahun Gak bisa Karena Kita itu pertama Banyak lab Di tiap semesternya Dan yang kedua Tugas aktivitas itu ada dua Ada skripsi Sama desain pabrik Nah Sebenernya desain pabrik ini Kalo aku liat lebih kayak Goal dari teknik kimia itu sih Jadi Temen-temen bakal ngerasain deh Kalo masuk teknik kimia Yang temen-temen pelajarin Di semester 1,2,3,4,5,6 Ujung-ujungnya itu Kepake semua di desain pabrik Di semester 7 ya kan Iya di semester 7 Jadi tugas akhir Di semester 7 itu Ada namanya desain pabrik Iya desain pabrik Nah Sebetulnya kalo aku liat Justru malah Kita lebih konsisten lulus 4 tahun Dibandingkan Jurusan tetangga Itu emang berat sih Dari dulu terkenal Lebih dari 4 tahun Jadi Gak kok teknik kimia Ya 4 tahun 4 tahun aja gitu Jadi mungkin Kalo lebih cepet Maksudnya 3,5 tahun Sejauh ini Kalo menurut dari beberapa sumber Belum ada Belum ada Tapi kalo Yang paling stabil Yang lulus 4 tahun Tepat waktu Itu paling banyak dari teknik kimia Ya betul Ya kita bisa dibilang Cukup stabil ya Karena Mungkin Let's say Dari suatu angkatan Sekitar 150 anak Yang 4,5 tahun Ya sekitar Sepuluan lah Jadi Gak nyampe setengahnya Bahkan gak nyampe seperempatnya gitu Jadi temen-temen gak perlu takut Bahwa kuliah teknik kimia itu sulit Ya Sebenernya semuanya sulit Kalo kita belum tau Tapi ketika sudah mulai belajar Semuanya bakal bisa kok Oh Sesi selanjutnya Sesi ini adalah Pertanyaan cepat Pas fashion Jadi Kakak harus jawab Secara cepat Gak boleh Mikir terlalu lama ya Langsung ya Oke Oke Pertama S2 atau kerja? Kerja Rada ada loadingnya tadi Oke oke 1 yang cepat berarti Oke Yang kedua Nikah dulu atau karir dulu? Karir dulu Ini lancar ya Yang ketiga Makanan yang disukai di Surabaya? Pawan Oh Keempat Pelajaran favorit di teknik kimia? Termodinamika Termodinamika Karena labnya di termodinamika Iya Betul Yang terakhir Yang terakhir Apa mimpi Kak Joy 5 tahun ke depan? Masih kerja Masih kerja Masih kerja Oh 5 tahun ke depan udah masuk S2 Oh Makanya tadi di pertanyaan yang pertama Antara S2 atau kerja tadi ada loading ya? Karena Karena jangka panjangnya Untuk sekarang kerja dulu Tapi Aku sepengen itu juga S2 Tapi S2 nya kan Butuh working experience Iya Oh iya betul Ini buat Gambaran buat temen-temen ya Beberapa Di luar negeri ya Requirement nya itu Butuh working experience Iya Terutama kalo misalnya Bisnis itu MBA ya Di MBA kalo temen-temen lanjut di MBA Iya Kita harus punya working experience Dan itu Tergantung tiap negara Requirement nya beda-beda Jadi pastiin ketika temen-temen Memblokkan sesuatu Harus Reset dulu Jadi supaya tau Gak salah Iya jadi Kepo itu sebenernya bagus Tapi pada Posisinya ya Iya Jangan kepo yang aneh-aneh ya Temen-temen Oke Mungkin Itu sih Kak Dari Tadi sudah ada sesi Tanya jawab Ada juga Itu tadi beberapa Q&A dari Follower kami Di official akun Instagram kami Mungkin di sesi terakhir ini Kak Joy mungkin Sedikit kesan-kesan Atau mungkin masukan Buat Sobat Pintar Buat Lebih semangat lagi Entah Entah karena Belum diterima SNMPTN Ataupun Mungkin masih berjuang Untuk SBMPTN Mungkin ada Sepata doa kata-kata Thank you Kalau Sebetulnya Prisip aku itu Yang pertama Jangan berhenti berharap Yang kedua itu Jangan berhenti berjuang Kenapa? Karena ketika kita Udah gak bisa berharap Kita gak akan Mengapa-ngapain Dan disitu Tiba namanya Keputus asaan gitu Gak mungkin dong Manusia hidup tanpa harapan gitu kan Kalau baik kita gak jadi apa-apa Dan jangan terus Jangan berhenti berjuang Karena Mungkin temen-temen Sekarang merasa Kayak Ada yang gak keterima Terus sedih Atau mungkin ketika temen-temen Keterima nanti Temen-temen di tempat yang salah Padahal sebenernya Dimana pun kita berada Kalau kita bisa Extra miles Kalau kita bisa Lebih daripada Yang dibutuhkan Lebih Mendahului yang lainnya Kalau bisa sih ajak-ajak juga Tapi ya Tapi kita mendahului Otomatis pasti temen-temen Ujung-ujungnya Dapet kok Maksudnya temen-temen Dapet tempat yang terbaik Temen-temen Dicari orang juga Karena Ya Kita jadi Best Of the best gitu Kita jadi yang terbaik Di tempat itu gitu Jangan Jangan terus karena Sedih Malah akhirnya Berantakan semua Jadi Coba untuk berpikir Coba untuk membuat Mindset Kalau Kita itu Ngejalan hidup Gak cuma untuk sekarang Gitu loh Tapi kita ngejalan hidup tuh Harus untuk 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan Jadi Jangan jadikan Satu kegagalan kalian Buat Menggagalkan masa depan kalian Betul ya Betul banget Terima kasih Kak Joy Buat Sobat Pintar Dimana pun kalian berada Tetap Saksikan channel Apelive Dan channel juga Instagram kami Di Youtube kami Di Aku Pintar Dan Tetap comment di bawah Kalau teman-teman Topik ke depan Pengen bahas tentang jurusan Apa sih Kan tekniknya sudah nih Mungkin ada jurusan Apa sih Material Metalurgi Oh iya Apa sih Mungkin Terapis Itu kan ada Kayak gitu Betul Apalagi jurusan-jurusan yang baru Kayak Tekno Biomedic Atau Oh iya Apa sih Mungkin teman-teman bisa Comment di bawah Dan jangan lupa juga Like dan subscribe Channel Youtube kami Oke teman-teman See you Dan tetap Belajar Pintar bersama Aku Pintar Download sekarang Conversport Tool Malang selamat menikmati